Sosok Raym Bayang dan Dinda Hau jadi sorotan saat memutuskan menikah. Diketahui bahwa Ray dan Dinda menikah dengan proses ta'aruf. Dilansir dari gridfame.id, pernikahan Raym Bayang dan Dinda Hau pun jadi bahan perbincangan. Meski awalnya menuai komentar positif, tak disangka gaya keduanya yang kerap pamer momen romantis jadi bulan-bulanan netizen. Saat masih jadi pengantin baru, Ray dan Dinda disebut terlalu berlebihan. Unggahan Dinda yang mengaku tak bisa memasak mie instan menuai ujaran negatif dan dianggap lebay. Unggahan Dinda saat bangun tidur melihat suami juga jadi bahan gunjingan netizen. Kini, Raym Bayang dan Dinda Hau telah menikah dan dikarunia seorang putra. Dilansir dari akun Instagram at Raygarisbawahmbayang pada Kamis, tanggal 1 September tahun 2022, Raym Bayang membagikan video dirinya saat pergi ke Tanah Suci bersama Dinda Hau. Dinda Hau mengenakan jubah hitam dan cadar senada dengan Raym Bayang. Lewat kolom caption, Raym Bayang mengucap rasa syukur telah menikah dengan Dinda Hau. Teruntuk wanitaku, terima kasih sudah menikmati hidup dengan segala cinta dan kesederhanaanmu, tulis Raym Bayang. Terima kasih sudah sama-sama tidak mengejar yang tidak seharusnya, sambungnya. Ray juga berterima kasih karena Dinda mau bersama-sama saling belajar. Terima kasih sudah mau belajar berjalan bersama-sama, hingga menetap di tujuan yang sama. Maydein, tulis Raym Bayang. Lewat kolom komentar, Dinda Hau juga mengucap rasa terima kasih ke sang suami. Sayang, terima kasih juga untuk semuanya, tulis Dinda. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!